selamat menikmati pagi hari ini saya akan share screen terlebih dahulu baik kita lihat untuk charting dari trading view saya menggunakan charting dari trading view kemudian saya menggunakan menggunakan indikator berbasis algoritma trading ya dengan data-data algoritma yang dikombinasikan kemudian dikombinasikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini kita lihat charting yang sudah tertera di layar adalah BTC BTC USDT pada pasar BINON kita lihat BTC tertahan sekarang naik tipis kondisi pada saat ini naik tipis dan tertahan di area demandnya ini bisa kita lihat ini grafik hariannya bisa kita lihat dia tertahan di daerah demand atau daerah permintaan pada indikator volume chart volume chart volume price chart volume price chart yang tertahan di area tersebut dan disitu untuk indikator market tipernya menunjukkan adanya diamond warna merah artinya ada tahanan yang cukup kuat pada area ini sehingga BTC kembali lagi ke bawah dari 33.940 jadi ini area yang sangat penting karena pada indikator volume price chart itu menunjukkan bahwa pada area ini banyak sekali candlestick yang menyentuh area ini kemudian dia tertahan ya baik itu tertahan mau ke atas ataupun tertahan mau ke bawah jadi ini adalah fase penting dimana kita sebagai apa untuk investor maka kita harus lihat ini ya dan kalau investor ini bisa dilakukan pembelian pada area ini ya pada area 33.950 itu bisa dilakukan pembelian coba kita lihat ya itu kursinya berapa saya saya carikan USD IDR ya kemudian saya akan masukkan disitu angka USD 9.56 dia berada di 491 juta rupiah ya masih berada di bawah 500 juta rupiah jadi ini area yang kalau sebagai investor jika panjang maka kita melakukan pembelian pada area ini kalau kita lihat market type B-nya juga ada dot warna merah ya dan untuk garis MACD-nya juga mengarah ke bawah ya jadi ini adalah area-area yang dimana kita melakukan wide and C untuk yang trader jangka pendek sedangkan untuk investor itu justru adalah area untuk kita melakukan pembelian baik kemudian kalau kita lihat charting chart yang berikutnya adalah BTC dominant coba kita lihat BTC dominantnya bagaimanakah dominasi BTC pada saat ini dominasi BTC sudah berada di area 45% berarti sudah turun turun di bawah 50% dan ini adalah area BTC dominant yang juga merupakan area permintaan jadi di sini dominasi BTC sudah mulai menurun di bawah di angka 45% dan ini sudah menyentuh di area yang cukup rendah sehingga dengan kita bisa mengamati BTC dominannya secara harian ini maka kita bisa lihat untuk pengaruh BTC terhadap Palkoin akan menjadi lebih kurang untuk mempengaruhi pergerakan BTC untuk mempengaruhi market lainnya lebih kurang sekarang coba kita lihat untuk ETH ETH USDT sebab saya tunjukkan chartingnya ETH adalah blockchain generasi kedua dan ETH sudah ada sinyal untuk reversal ini ada segitiga warna biru artinya ETH sudah akan reversal dan dia akan berbalik arah karena rupanya sudah pengaruh dari BTC sudah tidak terlalu kuat lagi sehingga ETH kali ini sudah naik BTC tadi masih turun tipis untuk ETH ini sudah naik dan sekarang berada di 2239 itu kalau kita konversikan 2239 adalah berada di area 32.337.000 jadi untuk ETH sudah ada sinyal reversal kemudian kita lihat untuk blockchain generasi ketiga yaitu adalah Cardano Cardano ini ada fundamental yang sangat bagus Cardano sudah mulai berjalan proyek-proyeknya dan mulai diterima Cardano juga banyak yang mengadopsi teknologi blockchain dari Cardano dan seperti kita ketahui founder dari Cardano adalah co-founder dari ETH ini bisa kita lihat juga ada sinyal reversal untuk Cardano dan sekarang sudah berada di 1,4 USDT 1,4 USDT saya kurskan di sini 1,4 252 itu berada di 20 ribuan sekarang untuk Cardano jika tidak ada BTC lancar tidak turun lagi tentunya Cardano akan menuju ke area 2 dolaran 2 dolaran lagi dan akan berlanjut kemudian coba kita lihat untuk blockchain generasi ketiga lainnya adalah Polkadot kita lihat Polkadot chartingnya nanti masih agak lama ini Polkadot di pasar Binance kita lihat chartingnya untuk Polkadot Polkadot juga berada di area demandnya sekarang ini dan belum ada sinyal untuk reversal untuk Polkadot jadi dia masih sideways di area sekitar 15 dolaran ini dia sideways karena ini juga merupakan area demand dari Polkadot sehingga banyak transaksi dan perdagangan ketika menyentuh area ini sehingga kalau kita investor jangka panjang untuk Polkadot maka kita bisa koleksi pada area 15 dolaran ini beli picil serok di area 15 dolar coba saya kuruskan 15,437 itu berada di 223 230 ribu rupiah kalau dirupiahkan seperti itu kemudian setelah Polkadot dan ada lalu kita lihat potensi yang lainnya untuk blockchain generasi ketiga adalah Matic coba kita lihat Matic seperti apa pergerakannya yang merupakan juga merupakan layer dari ETH Matic Matic bisa kita lihat dia masih berada jauh di bawah area demand dan sekarang berada di 1,2376 dan belum ada sinyal reversal khususnya untuk Matic dan ini berada di bawah dari coba saya gambarkan dia juga berada dalam kondisi sideways untuk Matic saat ini masih sideways setelah penurunan yang cukup dalam ketika kemarin BTC turun ini ada gambar yang bisa kita perhatikan disini yang saya silangin dulu ini ini harusnya disini ini area domainnya masih jauh di area 1,5 dan sekarang Matic di 1,12 coba berada berapa itu kalau dirupiahkan 1,12 533 masih di 16.000 sedangkan area demandnya adalah di 21.000 jadi ini Matic harganya masih sangat murah setelah kemarin dia saya gambarkan garis trendnya jadi dia sempat turun disini membentuk channeling turun BTC turun kemarin ini kemudian sekarang dia berada di area sideways sehingga sebenarnya kalau ada berada di area sideways seperti ini maka untuk kolektor jangka panjang untuk Matic bisa dikoleksi karena Matic ini adalah layer kedua dari ETH dan mengatasi gas fee dari ETH yang terlalu mahal dan ETH memang sekarang lagi upgrade protokol London setelah protokol Benlin dia upgrade protokol London itu untuk Matic jadi belum ada sinyal dalam kondisi sideways kemudian generasi ketiga lainnya adalah yang sangat populer sekali dan masih murah adalah Silica Silica juga kita lihat Silica juga sudah turun terlalu jauh tetapi dia sudah berada di atas dari area demandnya dan sekarang berada di 0,08 dan naik tipis 1% coba kita lihat itu berapa rupiah 0,0987 itu berada di 1.154 jadi sangat murah Silica bisa dikolek dan Silica ini pergerakannya masih dalam kondisi beris masih dalam kondisi beris padahal proyeknya juga sudah mulai jalan tetapi karena adanya gelombang dam dari BTC kemarin Silica terpengaruh sangat banyak sehingga sekarang berada di harga yang sangat murah dan area yang dituju untuk berikutnya di 0,18 coba kalau 0,18 kalau kita rupiahkan sama dengan berapa 0,18 dia akan menuju ke 2.600 ratusan rupiah untuk Silica kemudian koin yang lain lagi yang juga merupakan koin masa depan adalah coba kita lihat EOS EOS USDT EOS USDT ini juga sama blockchain generasi ketiga dan bisa kita lihat disini untuk EOS untuk EOS sudah berada di 3,86 3,86 dan dia sudah berada di atas dari area demand nya sudah berada di atas area demand nya saya gambarkan garis horizontal nya nah ini sudah berada di atas area demand nya dan memang belum ada sinyal untuk untuk naik tetapi area yang mau dia 7 adalah di 6,3 coba saya lihatkan kalau sekarang itu harga EOS sama dengan berapa rupiah 3,8640 itu sama dengan 55.876 dan dia hendak menuju ke 6,3 coba kalau kita lihat 6,3 itu sama dengan 6,3 area yang dituju ke 91.000 ya itu untuk EOS kemudian satu lagi yang akan saya bahas adalah IOTA IOTA ya IOTA ini juga blockchain generasi ketiga dan harganya juga masih sangat murah IOTA juga sama belum ada sinyal dan dia sudah turun cukup jauh dari harga yang sebelumnya dan dia sebenarnya sudah berada di area atas area demand nya ini dan dia tidak menuju ke sini jadi sekarang harga sekarang di 0,84 coba saya rupiahkan 0,84 berada di 12.147 dan dia mau menuju ke area 1,3 1,3 sampai dengan berapa 1,3 jadi area-area seperti ini adalah area untuk kita take profit kalau kita beli sekarang maka kita take profit di area 18.794 atau di area 19.000 jika trader jangka pendek jika trader jangka panjang maka kita tunggu terus ya di 2 dolar itu di 28.000 itu masih area yang cukup baik untuk IOTA kemudian yang terakhir yang saya akan bahas adalah IOS selain IOTA salah satu blockchain generasi ketiga yang sangat bagus dan dia roadmapnya sangat bagus dan dia masih harganya sangat murah sekali ini dan ini sudah ada reversal untuk IOS dan dia sudah berada di atas jauh dari area demandnya sekarang berada di 0,02 jadi ini bisa dibeli harga sekarang 0,02 coba saya rupiahkan 0,02 itu berada di 289 rupiah dan area yang mau di 7 atau area take profit yang kita bisa ambil adalah di 0,04 0,04 itu berada di area 578 jadi seperti itu tapi jika jangka panjang tidak usah dijual atau di take profit demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini kesempatan kali ini jangan lupa subscribe untuk channel saya sehingga channel saya bisa berkembang lebih jauh dan jangan lupa untuk untuk giveaway tetap berlaku pada saat subscriber mencapai 1000 terima kasih salam sehat happy juangan terima kasih Terima kasih.